Intro Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Yesus Kristus Menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19 Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu Dan kamu akan diserahkan juga oleh orangtuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu Dan beberapa orang diantara kamu akan dibunuh Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu Saudara yang terkasih Setidaknya seminggu sekali saya ditelepon entah itu dari penawaran kredit card, asuransi, promo, suatu perusahaan, dan lain-lain Biasanya kita akan ditawarkan aneka penawaran yang menarik apabila kita mengikuti program mereka Entah itu dapat diskon, dapat fasilitas gratis, dapat penawaran khusus, dan sebagainya Sebaliknya Yesus dalam bacaan hari ini Kepada pengikutnya Yesus tidak menjanjikan yang muluk-muluk Dia tidak menjanjikan bila kita ikut Yesus Kita akan dapat diskon disini atau disana Yesus juga tidak menjanjikan ikut dia kita akan dapat fasilitas gratis di lounge, airport, dan sebagainya Namun Yesus justru mengatakan mengikuti dia mungkin kita akan dibenci, ditangkap, atau dianiaya Apa maksudnya ini? Yesus ingin mengajak kita untuk bersiap-siap dan selalu berjaga-jaga Sehingga apabila waktunya tiba, kita sudah siap Saat kita setia padanya Saat kita tetap berpegang teguh padanya Yesus berjanji Tidak sehelai pun rambut kepala kita akan hilang Apa artinya ini? Apakah ini berarti Bila ikut Tuhan, rambut kita tidak akan pernah rontok? Bukan Artinya Tuhan sungguh peduli dengan kita Bahkan sampai ke hal-hal yang kecil sekalipun Yang tak pernah kita pikirkan Bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini Yang terjadi di luar pengetahuan dan kontrol dari Tuhan Karena itu sudah sepatutnya Tidak ada alasan bagi kita Untuk takut, khawatir, dan putus asa menghadapi hari esok Kita boleh dibenci karena ikut Tuhan Kita boleh dianiaya karena ikut Tuhan Tapi saat kita tetap setia padanya Kita mau percaya Seperti yang Yesus katakan di akhir perikub ini Kalau kamu tetap bertahan Kamu akan memperoleh hidupmu Sekali lagi Yesus mengatakan Kalau kamu tetap bertahan Kamu akan memperoleh hidup Marilah kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Karena engkau menjadi Allah yang sungguh peduli dengan diri kami Kuatkanlah iman kami Apabila saatnya tiba Engkau selalu hadir bersama kami Sertailah dan lindungilah kami Terlebih saat-saat kami merasa dikecewakan Saat kami merasa disakiti Saat banyak orang membenci kami Karena hanya engkau lah satu-satunya sumber penghiburan Dan kekuatan kami Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!